Sampai-sampai sekalian, 5 tahun terakhir ini saya udah nggak makan nasi, dan Alhamdulillah kondisi saya sehat-sehat saja. Tapi kemudian banyak yang bertanya ke saya, Mas Nika kalau nggak makan nasi, terus pengganti nasinya apa tuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, saya akan buatkan video khusus untuk Anda, 5 jenis makanan yang bisa digunakan sebagai pengganti nasi bagi Anda yang sedang diet. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Aktifator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com, Sebuah kelas online yang akan membimbing Anda melakukan diet, agar berhasil turun berat badan 4-9 kg hanya dalam waktu 30 hari saja. Silahkan buka websitenya www.dietmentoring.com, lalu bergabung. Siapa-siapa sekalian, benar bahwa sudah 5 tahun terakhir ini saya nggak mengkonsumsi nasi, dan kemudian kondisi saya Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Buktinya masih bisa membuat video untuk Anda di channel ini. Tapi kemudian banyak yang bertanya ke saya, Mas Nika, kalau nggak makan nasi terus apa yang dimakan? Nah, pertanyaan semacam ini banyak banget saya terima di kolom komentar YouTube ini, ataupun di Instagram, dan lain sebagainya. Karena itu saya akan bahas aja langsung di sini 5 jenis makanan yang biasanya saya gunakan untuk pengganti nasi. Tapi sebelum kita bahas topik itu, saya ingin menyampaikan 2 hal penting untuk Anda. Pertama, saya bukan dokter. Jadi, apa yang saya buat dalam video ini atau video lainnya, itu berdasarkan pengalaman pribadi atau dari hasil membaca. Dan apa yang saya baca untuk membuat video ini, linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan Anda baca sendiri. Yang kedua, durasi video ini akan lumayan panjang. Jadi, kalau Anda pengen nonton cepat, silahkan Anda lihat daftar isi video ini yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Di situ sudah dijelaskan di menit keberapa saya ngomongin topik apa. Dan dalam video ini, saya nggak cuma ngasih tahu Anda 5 jenis makanan yang bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Tapi saya juga akan ceritakan apa latar belakang yang membuat saya berhenti makan nasi. Kemudian, manfaat apa aja yang saya dapatkan. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Pertama, apa yang melatar belakangnya saya kok kemudian memutuskan untuk berhenti makan nasi? Gini, teman-teman. Dulu saya punya kondisi kesehatan yang sudah lumayan memprihatinkan di usia yang masih relatif muda gitu ya. Saya waktu itu gula darahnya sudah tinggi dan difonis diabetes. Kemudian kolesterolnya juga tinggi. Lalu, jantungnya sudah mulai bermasalah karena sering nyeri di dada. Lalu, kemudian ada sumbatan di kaki kiri saya yang membuat saya waktu itu terjatuh gitu ya. Belum lagi kalau keluhan-keluhan yang lain, misalnya kalau saya makan sate pakai nasi gitu, biasanya tengkuknya itu akan terasa pegel atau terasa kaku banget gitu. Padahal saya ini orang yang suka banget makan daging dagingan. Terutama makan daging kambing gitu ya. Jadi, itu keluhan saya waktu itu. Karena saya semakin obesitas, penyakitnya semakin mengkhawatirkan, dokter mengajurkan saya untuk nurunin berat badan. Dan saya nggak ngerti harus dengan cara apa nurunin berat badan. Maka saya mencoba berbagai macam jenis diet, berbagai macam obat, menurun berat badan, dan lain sebagainya. Tapi tidak terlalu membuahkan hasil. Dan singkat cerita, saya mendapatkan dua pilihan. Yang pertama, mau milih makan nasi tapi nggak boleh pakai lauk hewan. Atau pilihan yang kedua, boleh makan lauk hewan sepuasnya tapi nggak usah pakai nasi gitu loh. Nah, karena saya kebetulan orang yang suka makan daging gitu, maka saya mencoba memilih, oke deh saya memilih yang kedua. Saya akan makan daging bebas tapi nggak usah pakai nasi dan nggak usah pakai gula gitu. Jadi di awal-awal, jujur, saya juga punya pandangan bahwa kita nggak mungkin bisa hidup kalau nggak makan nasi ya. Nggak enak lah, nggak komplit lah, dan lain sebagainya. Tapi setelah dicoba, 10 hari, 1 bulan, nggak terasa 1 tahun, dan ternyata sekarang sudah 5 tahun. Alhamdulillah nggak makan nasi itu biasa-biasa aja. Tidak menyebabkan saya lemes, tidak menyebabkan saya jadi sakit. Dan justru sebaliknya, kondisi saya semakin sehat. Terus, apa sih manfaat yang didapatkan oleh Mas Dika ketika sudah nggak makan nasi lagi? Yang saya rasakan manfaatnya adalah, pertama, gula darah saya itu 5 tahun terakhir ini stabil selalu di bawah 100. Masalah kolesterol saya juga udah nggak pernah bermasalah lagi gitu ya, ditandai dengan kalau saya makan daging nggak ada masalah dengan pundak saya gitu. Dada saya juga udah nggak pernah nyeri lagi, dan kemudian berat badan saya Alhamdulillah stabil. Begitu juga dengan perut saya, nggak sebunci dulu meskipun nggak six pack gitu. Karena kalau untuk six pack itu harus dengan olahraga biat. Dari situ kemudian saya menimbang bahwa alasan-alasan saya untuk tetap makan nasi, dengan alasan-alasan kesehatan yang saya dapatkan pada saat nggak makan nasi, itu nggak sebanding, manfaatnya jauh lebih besar. Karena itu saya putuskan, udah deh lanjut aja sampai sekarang, 1 tahun, 2 tahun, dan nggak terasa sudah 5 tahun. Teman-teman, ketika kita bicara tentang apa yang bisa digunakan sebagai pengganti nasi, maka itu akan sangat tergantung dari konsep diet yang kita anut. Beda konsep diet, pengganti nasinya pasti akan berbeda. Nah, kalau kita memahami perbedaan konsep ini, maka nanti akan selalu menghormati ketika ada orang lain memilih pengganti nasinya adalah ubi atau singkong dan lain sebagainya. Atau kalau orang punya pilihan lain. Ketika kita bicara tentang konsep diet, apapun nama dietnya, semuanya pasti ujung-ujungnya akan bermuara kepada dua kategori. Yang pertama, mereka menggunakan metabolisme glukosa atau metabolisme gula. Dan yang kedua, mereka yang memilih menggunakan metabolisme lemak. Nah, perbedaannya, kalau metabolisme yang glukosa itu bahan bakunya atau sumber energinya tetap dari makanan berupa gula ataupun karbohidrat. Sementara yang metabolismenya lemak, sumber energinya itu adalah lemak. Jadi mereka kalau nggak makan karbohidrat nggak masalah karena sumber mereka adalah lemak. Dan ketika kita ngomongin metabolisme glukosa, mereka prinsipnya adalah Anda boleh makan apapun selama kalorinya itu rendah. Karena itu, yang metabolisme glukosa, prinsip dietnya adalah yang namanya defisit kalori. Kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dari kalori yang keluar. Karena itu mereka mengontrol semua jenis makanan yang kalorinya tinggi. Karbohidrat itu kalorinya 4, protein itu kalorinya 4, tapi lemak itu kalorinya 9. Itu kenapa kalau ngomongin diet yang defisit kalori, lemak itu adalah makanan yang sangat-sangat dianjurkan untuk tidak dimakan dalam jumlah besar. Karena apa kalorinya yang paling banyak? Jadi prinsip mereka tinggi karbohidrat dan rendah lemak. Sebaliknya, kalau orang yang menggunakan metabolisme lemak, prinsip mereka adalah Anda boleh makan apapun selama itu adalah rendah glukosa atau rendah gula. Nah, ketika ngomongin rendah gula, maka kita lihat karbohidrat itu 100% akan diubah menjadi gula. Protein 56% akan diubah menjadi gula. Dan lemak itu 10% akan diubah menjadi gula. Karena itu, bagi yang menganut aliran defisit glukosa atau yang menggunakan lemak sebagai sumber energinya, prinsip diet mereka adalah rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Begitu, karena apa? Mereka memang menggunakan lemak. Nah, ketika diterapkan dalam apa yang digunakan sebagai pengganti nasi, maka ini akan berbeda. Aliran defisit kalori akan menggantikan nasi itu dengan karbohidrat lain yang lebih kompleks, yang lebih banyak mengandung serat. Sementara yang aliran defisit glukosa atau yang menggunakan lemak sebagai sumber energi, pengganti nasinya adalah makanan yang non-karbohidrat atau makanan yang tinggi lemak, yang tinggi protein, atau karbohidratnya itu karbohidrat yang hanya fiber saja. Nah, kebetulan saya lebih memilih aliran yang kedua, yang menggunakan lemak sebagai sumber energi. Dengan begitu, ketika saya ditanya Mas Nika, apa pengganti nasinya? Nanti prinsipnya pasti akan berbeda dengan teman-teman yang defisit kalori. Sekarang yang ketiga, apa aja jenis makanan yang digunakan sebagai pengganti nasi bagi mesdika atau teman-teman yang menganut aliran defisit glukosa atau yang menggunakan lemak sebagai sumber energi. Yang pertama adalah kembang kol atau koliflower. Nah, kembang kol ini bisa digunakan sebagai pengganti nasi karena apa? Pertama, dia kandungan karbohidratnya relatif rendah gitu ya. Kemudian kandungan seratnya lumayan tinggi. Karena itu, dia relatif bisa digunakan untuk pengganti nasi. Cara buatnya juga gampang, tinggal dicacah-cacah pakai pisau atau dicoper agak kasar. Kemudian tinggal direbus, dibikin kayak anda bikin nasi goreng. Rasanya relatif mirip dengan nasi putih. Saya pernah mencoba dan rasanya enak juga gitu. Yang kedua adalah brokoli. Hampir sama dengan kembang kol, brokoli ini dia juga tinggi dengan serat dan kemudian kandungan karbohidratnya relatif agak rendah gitu ya. Dia juga bisa dibikin kayak nasi goreng, dicacah seperti itu. Tapi juga bisa dibikin sayur tumis atau untuk pendamping makan lauk dan lain sebagainya gitu. Tetapi, baik brokoli ataupun kembang kol, dia tetap mengandung karbohidrat yang lumayan, lumayan besar. Karena itu, saya tidak menganjurkan konsumsi brokoli ataupun kembang kol ini setiap hari. Saya sendiri paling dua minggu sekali atau satu bulan sekali mengkonsumsi kembang kol ataupun brokoli sebagai pengganti nasi gitu ya. Karena itu tadi, kandungan karbohidratnya lumayan besar. Yang ketiga adalah putih telur. Saya relatif sering menggunakan putih telur ini sebagai pengganti nasi ya. Karena alasannya di rumah itu banyak banget putih telur. Istri sering bikin kue dan putih telurnya itu biasanya nggak dipakai gitu. Daripada dibuang, ya sayang mending dibikin untuk pengganti nasi. Cara bikinnya juga relatif mudah. Anda cukup menggunakan putih telur, dikasih santan, terus kemudian dikasih garam, lalu dimasukkan di wajan, diorak-arik dengan ukuran kecil-kecil gitu ya. Seukuran dengan nasi gitu. Ini rasanya relatif enak juga gitu sebagai pengganti nasi yang bisa Anda lakukan dan biayanya juga murah. Kalau di rumah teman-teman ada yang suka bikin kue atau ada tetangga yang suka bikin kue, putih telurnya itu biasanya cuma dibuang ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan putih telurnya ini daripada dibuang, ya mending digunakan sebagai pengganti nasi gitu. Atau kalau nggak putihnya doang ya, sama kuningnya juga nggak ada masalah sih. Kemudian yang keempat adalah shiratake. Shiratake adalah produk yang dibuat dari konjak atau kalau di Indonesia itu biasa disebut sebagai suak ataupun porang ya. Dan ini adalah makanan favorit kalau di Jepang. Nah shiratake sendiri di Indonesia sudah banyak produsennya ya. Dan kemudian dia dikemas dalam berbagai macam bentuk. Ada yang dalam bentuk konjak. Konjak ini dia bentuknya basah dan ini biasanya bisa digunakan untuk bikin lontong. Kemudian ada juga yang dalam bentuk mie. Mie basah ataupun mie kering. Ada juga yang dalam bentuk bihun. Mie dengan ukuran lebih kecil. Ini ada yang basah, juga ada yang kering. Dan bahkan beberapa tahun terakhir ini, shiratake sudah dihadirkan dalam bentuk beras. Baik yang basah ataupun yang kering. Yang basah itu disebut subuh kalau di pasaran ya. Dan kemudian ada juga yang kering, yaitu beras shiratake. Ini relatif bentuknya mirip banget dengan beras ya. Kalau dibikin nasi goreng, dibikin nasi liwat, nasi kebuli itu bisa. Udah mirip banget rasanya. Tetapi, karena dia bentuknya kering, untuk mengeringkan konjak ini menjadi beras, ada penambahan tepung tapioca di sana ya. Jadi teman-teman harus cermat. Di situ ada tepung tapioca, sehingga membuat kandungannya yang tinggi serat itu menjadi ada kandungan karbohidratnya gitu. Jadi, teman-teman kalau mau menggunakan beras shiratake yang kering ini, harus diperhatikan cara masaknya ya. Anda bisa merendamnya dalam waktu yang relatif lama, 15-20 menit. Setelah itu airnya dibuang, diganti dengan air yang baru, sampai nanti airnya itu warnanya nggak keruh lagi gitu. Atau Anda bisa mengontrol interval konsumsinya. Jadi tidak setiap hari. Misalnya 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, itu masih diperbolehkan untuk pengganti nasi. Kalau Anda masih ingin konsisten di jalur metabolisme yang menggunakan lemak sebagai sumber energi. Dan makanan pengganti nasi yang kelima atau yang terakhir adalah lauk hewan. Benar, kalau Anda ingin menggunakan pengganti nasi ketika menggunakan metabolisme lemak atau yang menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar, maka pengganti karbohidratnya tentu saja bukan karbohidrat lain gitu ya. Penggantinya apa? Menggantinya sesuai dengan konsepnya tadi. Tendah karbohidrat, tinggi lemak, medium protein. Jadi pengganti nasinya yang benar-benar sangat rendah karbohidrat, proteinnya cukup, dan lemaknya juga cukup, adalah hewan. Hewan apapun, selama Anda doyan makannya dan kemudian halal bagi agama Anda. Kalau Anda suka ayam, ya boleh makan ayam. Kalau Anda nggak doyan ayam, tapi bisanya makan kambing, ya makan kambing. Kalau Anda misalnya nggak boleh makan sapi, ya Anda bisa menggunakan telur. Anda bisa menggunakan ikan, Anda bisa menggunakan hewan-hewan yang lain. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Kalau misal mau membeli daging harganya relatif mahal, ya Anda bisa menggunakan ayam yang lebih murah, atau bisa menggunakan ikan. Terus kemudian, bagian apa aja yang boleh dimakan, Mas Dika? Bagian apapun selama Anda doyan, ya Anda nyaman makannya. Kalau misalnya ada orang yang nggak doyan makan kulitnya, ya nggak masalah, nggak usah pakai kulit. Tapi kalau ada orang yang doyan makan kulit, ya silakan dimakan kulitnya. Dan kemudian, sayur-sayuran bisa Anda tambahkan sebagai pelangkap nutrisi. Sayur-sayuran itu dalam bentuk daun, batang, dan bunga. Bukan dalam bentuk umbi-umbian atau buah. Karena umbi-umbian dan buah, itu dia mengandung pati, berarti dia mengandung yang namanya karbonhidrat. Ini tidak sesuai untuk aliran yang menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi itulah teman-teman, alasan mengapa saya kemudian berhenti mengkonsumsi nasi, manfaat-manfaat yang saya dapatkan, sekaligus 5 jenis makanan yang biasanya saya gunakan sebagai pengganti nasi. Anda boleh setuju dan mengikuti cara saya, dan boleh juga nggak setuju dan mengikuti cara yang lain. Yang penting Anda nyaman menjalannya, dan Anda ngerasa semakin sehat. Sampai jumpa di video-video Cut Action. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Marendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fet Aktifator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.